bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang dan malam kecauman yang dimanapun berada semoga selalu diberikan kesehatan amin pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate penjinakan burung kecici lurek jadi burung kecici lurek ini adalah burung kecici lurek yang dulu sempat kita review ya teman teman dan dulu sempat kita lakukan terapi bahan jenakan setelah berjalan sekitar 3 minggu ya teman teman atau hampir 1 bulan akhirnya burung kecici lurek saya sudah mapan atau semi jenak ini posisinya saya pindah ke sangkar yang agak besar ya teman teman, tujuannya agar si burung ruang keraknya lebih bebas dan pastinya membuat burung jadi lebih rajin berbunyi ya teman teman karena dia ruang keraknya lebih luas ya nah saat kemarin saya melakukan terapi penjinakan kan saya menggunakan sangkar kecil ya itu saya bertujuan untuk membatasi ruang kerak burung kecici lurek jadi si burung agar lebih cepat mapan ya teman teman nah ini sekarang posisinya sudah saya pindah di sangkar dan ekornya bukung ya karena kemarin banyak yang patah jadi saat saya memindahkan sekalian saya cabuti bulu ekor yang patah-patah ya nah seperti biasanya ini kan burungnya posisinya habis saya mandikan ya teman teman dan saya terapi lapar cepat bahkan saya lepas ya nah kemudian saya akan memberikan ef ya teman teman jadi burung kecici lurek ini punya saya ini dia sukanya ulat hongkong ya dan juga ulat kandang nah sebelum saya memberikan ulat kandang biasanya saya memberikan ulat hongkong dulu ya teman teman yaitu dengan memberikan ef secara langsung ya menggunakan tangan coba ya teman teman ya nah bisa teman teman perhatikan ya jadi seburung kecici lurek dia sudah mau makan ef pakai tangan langsung ya sudah tidak menggunakan media lidi ya walaupun kalau untuk jinak-jinak banget tidak bisa ya teman teman karena burung ini emang tipikalnya itu susah jinak apalagi burung ini mudah hutan ya teman teman ya kita berikan lagi nah jadi kalau kita melakukan perawatan harian dan juga terapi secara konsisten insya Allah burung kecici lurek kita akan cepat maafkan ya teman teman mungkin banyak teman teman yang frustasi ya karena burung ini kan agak susah jinaknya ya mungkin sebagian ada yang bundas ada juga yang bulunya pada patah tapi kan kalau kita konsisten alhamdulillah hasilnya juga memuaskan ya teman teman kita berikan lagi ya nah sebenarnya burung kecici lurek saya ini sudah mulai rajin bunyi ya teman teman tapi yang sangat disayangkan itu kalau mau di video susah ya teman teman jadi bunyinya itu masih semaunya tapi paling enggak burung ini posisinya sudah fontotal sudah mapan dan sudah mau bunyi ya teman teman malam hari pun dia juga mau bunyi cuman belum bisa didadak ya teman teman jadi ini kita tinggal untuk perawatan kedepannya itu kita harus tinggal konsisten saja ya jadi burung kecici lurek ini untuk EF kesukaannya itu dia ulat kandang ya teman teman jadi nanti setelah kita memberikan ulat hongkong sekitar 5 ekor nanti barulah kita berikan ulat kandang ya nanti kita berikan setengah cepuk kecil itu ya nah untuk gantungan burung kecici lurek ini sendiri burung kecici lurek ini tidak terlalu menyukai tempat yang terlalu rame ya teman teman jadi teman teman usahakan gantungkan di tempat yang tidak terlalu rame dan usahakan pencahayaan cukup ya dan juga mendapatkan udara yang bagus ya sirkulasi udaranya jadi istilahnya kita angin-anginkan jadi kalau habis kita terapi kita berikan EF langsung kita gantungkan dan kita angin-anginkan biasanya burung kecici lurek dia akan mulai berbunyi ya teman teman biasanya ini kalau burung kenari saya bunyi ini juga mau respon ikut bunyi ya masih agak takut-takut ya jadi posisi burung kecici lurek ini memang belum dikatakan mapan banget ya ya cuma semi lah tapi yang terpenting untuk terapi pencinakannya sudah ada perkembangan ya teman teman nah jadi saya rasa untuk update pencinakan burung kecici lurek saya rasa cukup sampai disini dulu ya apabila ada teman teman yang kurang jelas dan kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar terima kasih buat teman teman yang sudah menyaksikan video ini sampai bertemu di video selanjutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh